Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat apa kabar semuanya Semoga di kesempatan kali ini Kalian semua masih diberikan kesehatan Serta kelancaran dalam segala aktivitas Di jumpa kali ini kita akan membahas Tip perawatan agar puter pelung kita Menjadi kacong atau rajin manggung Sebelum kita bahas lebih lanjut Alangkah baiknya kalian subscribe dan tekan tombol lonceng Supaya kalian tidak ketinggalan dengan video-video kami berikutnya Burung puter pelung itu masih satu perabat dengan Derkuku, Merpati, serta Perkutut Namun demikian yang membedakan burung puter pelung Sama derkuku atau Perkutut Burung puter ini sangat mudah untuk dijinakkan Dia tidak mempunyai karakter yang agresif Seperti derkuku atau Perkutut Burung ini mudah sekali dijinakkan Kemudian sangat mudah untuk beradaptasi dengan lingkungan yang baru Dan perawatannya sangat mudah sekali Apalagi kalau kita merawatnya sangat serius Tepat pemberian pakan serta benar dalam merawatnya Sebelum kita lanjut untuk membicarakan masalah perawatan burung puter Agar rajin gacor atau rajin manggung Pertama-tama kita siapkan materi burung yang akan kita rawat Kemudian ciri-ciri burung puter yang bagus Salah satunya adalah tampilannya itu maco, gagah Kemudian untuk postur tubuh itu ideal Jadi proporsional Mulai dari kepala, leher, sampai badan serta ekor itu proporsional Bentuk tubuhnya Cari burung yang gagah Kemudian untuk tembolok Kalian pilih untuk tembolok itu yang besar Jadi berada di depan agak turun ke bawah Temboloknya itu besar, karena apa? Tembolok yang besar itu salah satu ciri Bahwa burung tersebut mempunyai nafas yang panjang Serta suara yang besar Ciri burung puter telung yang bagus Bentuk kepalanya itu bundar, agak panjang Orang Jawa bilang lonjong Jadi agak oval kawan Kemudian bentuk daripada kepala itu Sepintas itu kalau kalian pernah lihat biji nangka Kalau orang Jawa bilang itu beton Jadi beton Kalian pilih yang itu Biasanya burung yang punya kepala demikian Itu bandel Dan mentalnya itu mental bertarung Bentuk tubuh yang lain Kalian bisa lihat di ekor Ekor itu usahakan mencari burung puter pelung yang ekornya melebar Kemudian di ujungnya itu meruncing Biasanya burung yang demikian itu suara depan Suara tengahnya panjang gugluk Kemudian ujungnya juga tebal Kalian gak usah khawatir Apabila menemui burung yang bersuara gugluk Untuk suara tengahnya Biasanya Gugluk 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 Gugluknya itu kalian gak usah khawatir Biasanya nanti di usia tertentu Gugluknya itu lama-lama akan hilang Kemudian kita memasuki masalah perawatan Untuk burung puter Biasakan datang burung itu penempatannya Itu usahakan di tempat yang biasa orang lalu-lalang Untuk apa? Agar burung kita terbiasa dengan kehadiran orang-orang asing Mentalnya bisa terlatih Dia sudah terbiasa dengan lingkungan yang demikian Untuk menjaga Apabila sewaktu-waktu burung tersebut Kita ikutkan lomba kan di tempat peramean Jadi dia sudah terbiasa dengan lingkungan yang rame Dan dia tidak mudah stres Kemudian rutin kita mandikan kawan Paling tidak untuk burung yang pertama Dua hari sekali kita mandikan Tapi kalian tidak asal memandikan Kalian juga lihat cuacanya bagaimana Burung setelah kalian mandikan Jangan langsung dijemur Taruh di tempat yang peduh Angin-anginkan dulu Supaya airnya itu agak berkurang banyak Kemudian sekiranya dia sudah mulai Mengibas-ngibaskan sayapnya Kalian mulai dijemur Antara 30 menit Paling lama 1 jam Dan penjemuran yang bagus itu Kisaran jam 7 pagi sampai jam 10 Namun demikian Kalian tidak usah lama-lama Melihat kondisi cuaca Sekiranya cukup untuk penjemuran Kalian angkat burung tersebut Kalian taruh di tempat yang peduh Dan kalau bisa digantang di angin-anginkan Kemudian kalau sudah terbiasa dimandikan Dua hari sekali Minggu-minggu berikutnya Kalian cukup memandikan itu Satu minggu dua kali lah Nanti kalau sudah terbiasa Dan karena kesibukan kalian Kalian bisa mandikan secara rusin Satu minggu sekali Memandikan burung yang bagus itu Usahakan hari Senin kawan Karena lomba itu biasanya dilaksanakan hari minggu Kemudian faktor makanan Itu sangat penting Dan kalian perlu Untuk memperhatikan makanan tersebut Usahakan memberikan pakan Dibiasakan Jangan penuh satu wadah itu Kalau bisa cukup untuk Satu hari satu malam Tujuannya apa? Agar kita bisa mengontrol tiap hari Dan mengganti apabila ada makanan yang berjamur Atau makanan yang ada tutunya Jadi kalian harus guna-guna jeli Masalah makanan Karena ini dikonsumsi Kemudian untuk air minum Usahakan kalian pakai minuman Air kemasan Isi ulang Atau Air sumur yang direbus Atau dimasak Jadi jangan sekali-sekali Kalian menggunakan air Yang bersumber dari PDAM Kemudian wadah air Kalian juga harus perhatikan Dan dibersihkan Hindari dari Lumut-lumut Atau kotor-kotoran Biasanya ada kotor-kotoran Burung yang menempel di situ Atau masuk di air minum Jangan sampai terjadi Karena itu nanti sangat berpengaruh besar Terhadap kualitas suara burung tersebut Kemudian Saat kalian menaruh burung itu Atau gantang burung itu Kalian harus perhatikan juga Lingkungan sekitarnya Bikin burung itu nyaman Dan bebas dari Gangguan-gangguan Seperti predator Salah satunya Kucing Tikus Tokek Ular Biasanya itu Predator-predator yang mengganggu Burung kesayangan kita Lain faktor perawatan Serta lingkungan Yang tak kalah penting adalah Faktor usia Burung bertambah usia Otomatis Akan bertambah Kualitas burung tersebut Dan Menjadi lebih Gacor Dan stabil Kenapa burung tersebut Menjadi Bertambah gacor Dan stabil Karena burung tersebut Mentalnya otomatis Semakin bertambah Dengan bertambahnya Usia tersebut Baik kawan Itu tadi Yang bisa kami Sampaikan Di jumpa kita Yang singkat ini Tentang bagaimana Merawat burung puter Agar Rajin gacor Sebelum kita Akhiri video ini Saya sampaikan Terima kasih Atas segala beragiannya Dan Semoga video ini Bermanfaat Buat kalian semua Saya Budi Susila Jaya Undur diri Terima kasih Sampai jumpa Pada video-video berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa Sampai jumpa